Intro Halo Bro Ensis, selamat pagi Good morning ya Ini jatahnya ini hari Kita bakso selagi Cuman daerah mana Saya kurang tau daerah mana ya Kertalang Di daerah Sanur Ini ke Panti Jumbo Jadi kita mau bakso Tapi karena gak jauh Kita semua naik motor Ya, ada naik NM Bro Ensis, ikutin obat terus Kita bakso di Panti Jumbo Ini baru sampai tempat Panti Jumbo Jadi kita mau bagi-bagikan Seperti kursi roda Dan sembako Ya, coba lihat ini Oh Ya, habis ya Oh disini ya mereka ini ya Tempatnya sih Oke ya tempatnya enak ya Padem Banyak pohon Ya, bener coanya pak Dari mana bapak Dari Apa Tangguh Oh 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 Nah ini kursi roda Panti Lansia ada dua, Panti Anak satu dan Panti Remaja satu Oh Remaja juga ada? Iya, kalau Panti Remajanya di Pemogan, kalau Panti Anaknya di Singaraja dan Panti Lansianya di sini satu dan di Singaraja satu Oh Singaraja juga ada? Iya Singaraja, kalau yang di sini kapasitas 50 orang, sekarang jumlah Lansia cuma ada 35 orang Oke, kita di sini ada tujuh ruangan, itu yang satu Wisma untuk yang sehat-sehat, sedangkan yang di ruang insentif itu untuk ruangan perawatan Lansia yang sudah bedraps Sudah dibantu oleh pengasuh, empat orang pengasuh, itu sudah dibantu mandi, kasih ubur, ganti pempes, itu kesehariannya Oh iya iya Jadi ini ruangannya satu-satu Oke, satu ruangan ini isi 6 kamar, dia sendiri-sendiri Oh, sendiri-sendiri ya? Iya, sendiri-sendiri ada kamar mandi 2 dan ada ruang tamunya 1 Kalau yang di sini, langsung lost, insentifnya karena ruang perawatan, jika ada 13 orang Lansia makin 6 kamar Tapi di sini enak, tanamannya, pohonnya banyak, jadi adem Iya, adem, adem, adem Dan juga ada dapur di belakang, kalau yang sehat ya, Niki ambil makan sendiri, dia ke dapur Oh, berarti yang sehat ya, ambil sendiri Iya, ambil sendiri Kalau yang ini dibantu Iya, dibantu pengasuh nih Betul-betul 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 Ya, sudah-sudah di bedrest Jadi, Bro and Sis, ini berhubung lagi Covid-19, jadi mereka yang lagi sakit, sakit ataupun yang gak sakit, kita belum boleh ketemu, karena ini mereka sudah lansia, jadi agak bahaya Jadi kita hanya boleh lihat-lihat dari melalui dari kaca aja, nah ini seperti begini, ya, jadi kita peluangkan waktu lah, Pro and Sis juga boleh begitu, peluangkan waktu, peluangkan sisikan sedikit untuk membantu yang memerlukan, ya, sebab kita lihat-lihat dulu Di sini bisa lebih kurang 50 ya, 50, yang sehat lebih kurang sekitar tidak Semuanya 35, yang di bed di ke 13 orang 13 orang yang masih dirawat, jadi dibantu dengan suster Terus yang lainnya, yang kurang sehat, itu dibantu dengan suster Kalau makan, ganti pempes, segala macam dibantu dengan suster Tapi yang sehat-sehat, mereka bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, seperti ini mereka lagi santai Ya, kita ini gak ada rangka ya, jadi intinya gini, jadi opa Ini selalu luangkan waktu, ya, kita satu bulan dua kali, tiga kali, lima kali, atau sekali Pokoknya begitu ada waktu, pasti kita akan pergi, ya, seperti tempat Kita akan dijumpuh lagi pada mig ini yang memerlukan banyak sekali, ya, kita sisikan Bukan uang aja kita, waktu juga kita sisikan untuk membantu yang memerlukan Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, apakah rutin dilakukan, opa? Ya, betul, kita rutin dilakukan, bisa sebulan, bisa 3-4 kali, bisa sekali, bisa 5 kali Apakah opa lakukan ini sendiri, atau nggak? Ya, ini sama teman-teman rame-rame, jadi kita bikin satu teman-teman grup opa gaul Ada berapa orang, itu kita bikin satu grup untuk usahakan tiap bulan kita harus ada, kita keliling-keliling sampai ke desa-desa gitu Nah, untuk fokus bantuannya sendiri nih, opa, apakah hanya untuk lansia, atau mungkin anak-anak juga, atau panti asuhan juga, atau bagaimana, opa? Gini, jadi kita ini bantu ini nggak lihat dari lansia, atau muda, atau anak kecil, dan bukan di Bali juga Jadi di Bali juga kita, pokoknya di, asal ada yang kasih informasi, informasinya Harapannya sendiri nih, opa, untuk kegiatan sosial seperti ini? Ya, harapannya opa gini, saya mengharapkan sesudah aja kita gini, mengharapkan teman-teman yang lain, proensis, di Indonesia lah Siapapun dia, cobalah luangkan waktu, sikat sedikit, banyak yang memerlukan, coba kita bagi kasih, supaya melingatkan mereka Baik ibu, bagaimana kesannya mendapat bantuan dari opa gaul? Kita sangat senang dan sangat mengharapkan sekali kegiatan seperti ini, mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa berlangsung Opa gaul peduli dengan sesama, untuk berbagi dengan sesama Semoga tulisan bapak dan ibu untuk datang berbagi ke sini, nanti Tuhan yang membalasnya Apapun yang diberikan ini, sungguh sangat bermanfaat di sini, bagi orang tua kita semua di sini Mudah-mudahan ke depan ini bisa berlanjut untuk berbagi dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena sudah berbagi ke sini Sekarang kita sudah selesai, sekarang kita mau lanjut ke mana? Shotgun! Nah ini sama Andin ini Putri Indonesia ya, jadi mau bareng-bareng dia ke Shotgun ya? Ke Shotgun! Tempat apa itu? Nongkrong? Tempat Nongkrong Tempat Nongkrong, makan-makan dulu Tempat Nongkrong dulu di Bali Iya, jadi ikutin opa terus Makanan apa yang gila apa engga ya? Jadi bro enziz Ini kan tadi kita habis bak sos Jadi pas berdekatan dengan tempat Andi Jombo Jadi kita sekalian berhenti di sini lihat mobil-mobil kuno Di Indonesia cuma sedikit ada, jarang orang lihat ini Wah lihat bro enziz Ini kesenangan opa ini Begitu lihat, wah gila Banyak pake bareng, ratusan Kayak ini Mau Ford, mau apapun ada Bro enziz Jadi tadi habis ke museum Jadi sekalian jalannya lah Kita ke, ini apa Shotgun Kita santai dulu Sambil makan-makan dulu Ya Ikutin opa terus Oke Selalu ikutin protokol pemenita Begitu sampai kita Putih tangan di muka ya Jangan jarak, pakai masker Ayo sabung Kita habis di tempat Lansia ya Ya Padin Jombo Lansia Ini sekarang kita Ke cafe kita makan Istirahat makan-makan dulu Bersama dengan Siapa pak siapa? Puspa Puspa Dari media Nirwana TV Jawapos Ya Dengar ya bro enziz ya Mereka selalu ikutin opa Waduh Happy juga Ingat, jangan happy-happy aja Kita harus Luangan Waktu Sisikan sedikit Untuk orang yang Memerlukan Ya bro enziz Jangan lupa Kita makan dulu Tapi enaknya gila apa enggak Enggak tahu ini Kita belum coba Coba kita ini Ini nasi gorengnya Lain daripada yang lain Lu banyak enaknya gila juga Gila Ayo makan Ya ini semua Barusan selesai makan Ya sekarang Kita akan pulang Ke vila masing-masing Ya Oke sampai disini dulu Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax